Selamat pagi, mari kita aplikasi informasi bersama Koshyaran Margrit di Narasi Pagi. Pertama, ada kabar soal Arab Saudi yang cabut semua pembatasan COVID-19, lalu DKI Jakarta yang siap 100% sekolah tatap muka, dan prajurit TNI yang dilarang amanin proyek. Selain itu, Amerika Serikat menetapkan militer Myanmar melakukan kejahatan dinosida. Ini dia selengkapnya. Amerika Serikat menetapkan militer Myanmar telah melakukan genosida dan kejahatan lainnya terhadap Rohingya. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken pada Senin 21 Maret 2022 di Museum Peringatan Holocaust di Washington, Amerika Serikat. Blinken menyebut genosida yang dilakukan oleh militer Myanmar merupakan kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya. Dalam hal ini, kesaksian warga Rohingya jadi bukti begitu meluas dan sistematisnya militer Myanmar dalam menghancurkan minoritas muslim itu. Penyelidikan itu sejalan dengan laporan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada 2018 yang memberikan detail terkait kekerasan terhadap warga muslim Rohingya yang tinggal di negara bagian rahim oleh militer. Blinken juga menegaskan akan ada saatnya pertanggung jawaban bagi dalang dibalik tindakan mengerikan ini. Militer Myanmar melakukan operasi militer pada 2017 setelah terjadi serangan oleh kelompok pemberontak. Operasi militer itu mencakup pembunuhan dan pembakaran rumah. Laporan PBB juga mengungkap telah terjadi pemerkosaan massal yang menyasar perempuan Rohingya. Alhasil, setidaknya 730 ribu warga Rohingya terpaksa meninggalkan rumah mereka. Sebagian dari para pengungsi ini pergi ke kamp pengungsi di Koks Bezar, Bangladesh sedangkan sebagian lainnya berusaha mencari suaka di negara lain. Dunia emang lagi gak baik-baik aja ya. Banyak perang dan konflik berkepanjangan yang berujung kejahatan genosida yang gak ada bagus-bagusnya buat kemanusiaan. Ada instruksi nih buat prajurit TNI. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa melarang prajuritnya melakukan pengamanan proyek tanpa perintah panggang. Instruksi ini menyusul penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata yang menewaskan tiga orang prajurit TNI Angkatan Darat di Pos Koramil Gome, Kabupaten Puncak, Papua pada Kamis 27 Januari 2022. Andika menyebut pembunuhan ini terjadi akibat peran komandan Pos Koramil Gome yang menyepelekan tugasnya dan berbohong soal aktivitas pengamanan yang dilakukan. Pasalnya, komandan Koramil melapor ke komandan batalion kalau kompinya melakukan patroli ke sejumlah titik. Tapi faktanya, mereka lagi ngamanin proyek galian pasir. Bisa-bisanya ya bohong. Fakta ini terungkap saat Andika menggelar rapat detail kronologi penyerangan Pos Koramil Gome bersama petinggi TNI lainnya. Kelompok bersenjata ini bisa berada di mana saja. Di pelajaran untuk para dandem yang ada di seluruh wilayah, termasuk di Papua Barat, untuk tidak pernah main-main. Makanya dalam instruksi saya, tidak ada, tidak ada yang melakukan pengamanan proyek apapun kecuali atas perintah pangdam. Merespon hal ini, Andika bilang seorang komandan kudu mempertimbangkan segala sesuatu secara matang dan memastikan anak buahnya terlindungi. Ia juga minta jajarannya disiplin dan gak sembarangan dalam bertindak. Tapi, kudu siap di manapun berada. Dicatat ya, bapak-bapak prajurit. Atas hal ini, Andika memerintahkan Pusat Polisi Militer TNI untuk melakukan proses hukum kepada yang terlibat agar menjadi pelajaran bagi prajurit yang bertugas. Hmm, kedisiplinan dan kejujuran memang yang utama. Semoga ini jadi peringatan buat bapak-bapak prajurit TNI untuk lebih amanah lagi dalam menjalankan tugas. Kabar baik buat calon Jama'at Haji dan Umroh. Saudi Arabia telah mencabut semua pembatasan yang diberlakukan selama COVID-19. Aturan ini diumumkan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi pada Senin 21 Maret 2022. Kini, pelaku perjalanan dapat memasuki negara itu tanpa persyaratan COVID-19, termasuk kewajiban menyerahkan sertifikat vaksinasi COVID-19, hasil tes PCR negatif saat kedatangan, serta karantina wajib saat tiba di Saudi. Alasan pencabutannya, karena penurunan tingkat positif COVID-19 hanya 5 persen dan tingkat vaksinasi sudah mencapai 99 persen. Sebelumnya pada 6 Maret 2022, Kerajaan Arab Saudi juga telah menghapus pembatasan sosial, termasuk di dua masjid suci yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Safsalat kembali rapat tanpa jarak, namun Jama'at diwajibkan tetap pakai masker di ruangan tertutup. Pencabutan prokes ini menandakan, pelaksanaan ibadah haji pada tahun 1443 Hijriyah atau tahun 2022 Masehi, bakal melibatkan Jama'at haji seluruh dunia. Dua tahun terakhir, pemerintah Saudi membatasi jumlah Jama'at haji yakni hanya warga lokal dan warga asing yang telah menetap di Saudi saja. Kabar pencabutan prokes ini disambut baik oleh Kabit Umroh, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Zaki Zakaria. Zaki yakin, ibadah haji pasti akan digelar tahun ini meski jumlah kuota internasional masih dibatasi. Terkait penyelenggaraan haji, pada tanggal 21 Maret 2022, Menteri Agama Yakut Qolil Qomas menghadiri muktamar dan pameran haji dan umroh di Jeddah yang turut dihadiri para menteri agama dari seluruh dunia, khususnya yang mengirim Jama'at haji. Di kesempatan itu, Menak bertemu Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Taufik Al-Rabiyah, dan membahas upaya meningkatkan layanan Jama'at haji. Wah, semoga pemerintah segera mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan haji dan umroh ya, supaya tahun ini Jama'at bisa kembali menunaikan ibadah suci. Mudah-mudah ibu kota, siap-siap ke sekolah lagi ya. Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan menerapkan pembelajaran tatap muka 100%. Gimana nih persiapannya? Setelah menerapkan pembelajaran tatap muka 50% akibat lonjakan Omikron pada Februari 2022 lalu, kini Pemprov DKI siap kembali menerapkan PTM 100%. Pemprov DKI tengah menunggu regulasi dari Kemendik Butristek yang lagi menggodok surat edaran terkait kebijakan sekolah tatap muka. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, kebijakan PTM 100% ini diambil berdasarkan pelonggaran di sejumlah sektor. Kalau Jakarta udah siap, bagaimana dengan kesiapan PTM di daerah-daerah lain? Berkenaan dengan angka COVID-19 yang menurun, PTM 100% sudah diperbolehkan di kota Bekasi. Syaratnya, jumlah siswa nggak boleh lebih dari 200 orang, dan sekolah masih harus memperlakukan shift. Kota Tanggerang Selatan juga telah menerapkan kebijakan PTM 100% mulai jenjang TK hingga SMP. PTM 100% bisa diterapkan kepada sekolah yang memiliki siswa nggak lebih dari 32 orang dalam satu rombongan belajar. Begitu juga dengan Malang, yang kembali memperlakukan PTM 100% setelah penyebaran COVID-19 kembali terkendali. Sementara untuk pelaksanaan PTM 100% di Bogor, baru akan dimulai pada tahun ajaran baru pada bulan Juli 2022. Kini pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri kembali memperpanjang PPKM mulai dari 22 Maret hingga 4 April 2022 bagi wilayah Jawa-Bali. Kebijakan ini tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri No. 18 tahun 2022 tentang perpanjangan PPKM Jawa-Bali. Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Safri Zal, bilang kalau diaturan PPKM baru ini nggak ada lagi daerah dengan kategori PPKM level 4 setelah sebelumnya masih terdapat 7 daerah. Selain itu, jumlah daerah level 3 juga mengalami penurunan dari sebelumnya 66 daerah menjadi 48 daerah. Lalu di level 2 mengalami peningkatan dari semula 55 daerah menjadi 77 daerah. Pemerintah juga mencatat 6 daerah masuk level 1 untuk pertama kalinya ada Kabupaten Pangandaran, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Lamongan. Meskipun terjadi peningkatan jumlah daerah pada level 1 dan level 2 serta penurunan di level 3, Safri Zal menyebut jangan sampai mengurangi kewaspadaan ya. Sementara itu, pelaku perjalanan luar negeri udah boleh langsung cus ke Indonesia nggak perlu karantina setelah uji coba bebas karantina di Bali, Batam, dan Bintan dinyatakan berhasil oleh pemerintah. Pelaku perjalanan luar negeri hanya kudu menyertakan hasil tes PCR negatif nih. Pemerintah juga mempertimbangkan akan memperluas kebijakan tanpa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri ke seluruh Indonesia. Sekalipun kondisi sudah semakin membaik, semoga kebijakan pemerintah telah mempertimbangkan segala aspek dan risiko ya. Dan satu lagi, tetap waspada dan jangan lengah. Sekian dulu serapa informasi pagi ini. Besok, Narasi Pagi akan kembali seperti biasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Thanks for tuning in. Sehat, semangat semua. Bye! Terima kasih telah menonton!